satu menyegerakan berbuka puasa pertama-tama beliau menyegerakan berbuka puasa apabila matahari telah tenggelam hal ini tercantum dan disyaratkan beliau dalam hadis riwayat sal bin saat yang artinya manusia selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka hadis riwayat Bukhari muslim bin Umadzah Tarami Malik baihaki Ahmad dan Tirmizi dua membaca basmala menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan basmala sebelum makan adalah sunnah yang senantiasa beliau lakukan diriwayatkan Umar bin Abi Salama ia menuturkan dahulu aku pernah berada di rumah Rasulullah saluwa wa lewasalam dan tanganku berkeliaran di atas nampan makanan maka beliau berkata kepadaku Wahai anak bacalah basmala makan dengan tangan kananmu dan makanlah dengan mengambil yang terdekat darimu hadis riwayat Bukhari dan muslim jika membaca doa berbuka puasa tak lupa sebelum yang menyatap hidangan berbuka Nabi salwa wa lewasalam membaca doa khusus lantaran dalam sabdanya dikatakan bahwa doa orang yang berkuasa hingga waktu berbukanya adalah doa yang mustahab beliau menduturkan ada tiga orang yang doanya tidak ditolak satu orang yang berkuasa hingga ia berbuka dua pemimpin yang adil tiga orang yang terdalimi hadis riwayat Ibnu Majah Ahmad dan Tirmizi empat memakan kurma atau meminum air lalu dalam waktu berbukanya dan sebelum mendirikan salat maghrib Nabi salwa wa lewasalam memakan kurma sejumlah kanjil jika tidak ada kurma beliau berbuka dengan air dalam riwayat Anas bin Malik lima mendirikan salat lanjut menyatap hidangan selanjutnya beliau Rasulullah salwa wa lewasalam menundaikan salat maghrib yang kemudian memakan hidangan besar setelah salat tetapi apabila memakan utama telah tersedia sebelum salat melalui riwayat dari Anas bin Malik